Hiyo sahabibs welcome back again with me Jack Halsin here kali ini kita akan kembali ya bukan kembali sih, tapi ini adalah salah satu segmen baru dari Jack Hals jadi di segmen ini gue akan bermain game-game yang mungkin gak terlalu terkenal yang lebih ke arah game-game indie, tapi gak semua game indie sih, cuma game yang mungkin lumayan bagus, tapi gak terlalu yang jarang dimainin sama gamers atau youtuber yang di Indonesia terutama untuk namanya dari segmen ini, gue masih berpikir masih simpeng sih, masih bingung untuk namain apa dan game yang kali ini gue mainin adalah Domina jadi ini adalah game simulasi manajemen gladiator jadi di segmen kali ini gue cuma mengeksplore bagaimana gameplay UI sama ya kayak bagaimana cara kerjanya dari game ini sendiri dan juga membuka kemungkinan gue untuk membuat series dari game ini tapi untuk sementara waktu di game preview ini gak terlalu apa namanya gak terlalu gue mainin secara terus menerus alias ini cuma sekali video doang dan game ini keluaran tahun 2018 dari salah satu game indie developer yaitu Dolphin Barn Incorporated langsung hasil ini new game gamenya ini pixelated ya pixelated maksudnya ya gak apa namanya kita pause dulu pixelated gak ini ya apa namanya gak terlalu ya grafiknya kayak ginilah pokoknya kayak grafik Minecraft tapi Minecraft kan masih 3D ini cuma 2 dimensi doang dan disini ada beberapa apa namanya elemen yang pertama kita punya prajurit disini mereka itu ya gladiatornya pakaiannya kayak gini ini apa namanya trainingnya disini ada nama temperamen ini kayak mood mood boost kalau semakin bagus moodnya berarti ya semakin baik dia kayak cara training dia atau cara kerjanya terus ini ada training balance ini ada reward wine reward coin disini ada award private room bisa putu date grand freedom kayak cari bisa dihokomati bisa di beri kebebasan jadi mereka itu kayak semacam buddha sih disini tuh ini nama kelas mecha trix kita bisa upgrade peralatan mereka mulai dari senjata helm apa namanya baju ziranya lalu perisai dan segala lain-lain ini kita gua biasa isi naikin ini jadi sama semua sorry dan ini biasanya jadi ada satu orang yang memang gak pake apa-apa dan biasanya ini gua pake sebagai sarana latihan jadi dia kayak dikorbanin gitu sih sebenernya dan ini ada dokter ini ya paling gampang kita sebut sebagai researcher lah humility safety ini ada juga subiter blessing ini biasanya kayak semacam kartu gitu kita beri ke salah satu prajurit gitu sih biasanya disini ada disini ada map biasanya kita nak look in lawan kayak boss lah ibaratnya mini boss atau boss kita ada market juga attend pit fight nih biar dapet uang ada tiga orang kayak pemimpin menteri disini ada domina pompeya pansang yang ketau apa namanya ini jadi mereka itu moodnya juga harus ini sih harus dinaikin biar mereka kerjanya itu bagus kita pelagi aja langsung mereka try ini sebenernya game ini simple kalian cuma idle aja idle itu kayak jangan apa enggak ngapain ngapain terus ini udah kayak bisa dibilang game ini sebenernya simple enggak terlalu repot masalah manajemennya juga dan ini satu hari lagi next battle nanti biar gue tunjukin battle nya oke pick 1 gladiator gue ambil ini mungkinnya oke jadi gini ini gue enggak mencet tombol apa-apa battle nya langsung mulai secara otomatis battle nya enggak ada cara kontrol apapun atau sesuatu yang harus mencet ini otomatis semua dan ya ini bisa mati di penggal kepalanya itu tadi kita dapat uang dan ini prajurit kita training tambah 7 kelihatan 7 semakin begitulah kita bisa training juga jadi biasanya itu gini ini persek suke udah research ini mungkin tips dari gue yang kalian udah tau game ini atau mudah main game ini kalian ini apa namanya research kalian harus jalanin terus karena ya itu penting juga sih contoh ini biasanya kalau kita apa namanya gue mainin game ini gue selalu Irish exhibition match jadi pick 2 gladiator melawan prajurit kita yang gak punya apa-apa itu tujuannya untuk apa meningkatkan happiness atau mood dari si menteri itu tadi 321 oke nah ini para penonton yang ngasih 3 senjata tapi gak punya armor ya sama saja dan mereka gak mati sih mereka suruh tapi kadang bisa aja mati dan sujus glider patronis siapa oh dia ngasih tips dan kita bisa ini siapa namanya ke pit fight pit fight itu kayak tempat latihan gak latihan sih tempat judilah semacam itu gambangannya disitu kita taruhan nanti dapat budak apa atau budak mati juga bisa sih kita ambil dia kita akses game ini sebenarnya paling iya menurut gua game simpel yang terlalu apa yang tinggi ini banyak kontrol dan lu bisa apa namanya ngebalikin keadaan volumia terlalu gede sih menurut gua ntar gua kecilin lagi enggak tahu ini kedengaran atau enggak nanti di audio cuma kayaknya kekecilan dan juga apa namanya game ini sebenarnya simple lu enggak pakai harus nekan tombol ini nekan tombol itu lu bisa upgrade ini gua maaf upgrade ini satu level jadi satu level itu setiap ini aman gua nyebutnya level sih kayak satu equipment gua naikin satu level kayak gitu biasanya itu gua sebut satu level karena semakin bagus equipment ya semakin bagus pula kayak pertahanannya si prajurit itu sendiri nah kali ini dia gua pilih lawan dua ini bang kalau ini bisa mati enggak sih prajurit kita ya bisa kita prajurit kita bisa mati terutama kalau yang apa namanya main biasa yang sampai mati itu yang ini kan cuma RMS exhibition biasanya surrender doang tapi biasanya itu bisa sampai mati yang kayak yang pocok kanan ini kan next battle ini bisa sampai mati atau kalian main di pit fight ini juga bisa sampai mati jadi disini random banget bahkan critical itu disini random jadi tiba-tiba bisa kasih critical yang gede walaupun apa health point low dikit itu bisa loh dan itu lumayan ngeselin juga satu lawan tempat ini penyiksaan sih ini tapi serunya game ini sebetulnya kita kayak sering explore ini apa tiap prajur itu suka kayak explore tempatan mereka sampai mana dan ya dan sebagainya oke kita lihat ya dia lumayan kayaknya ini gua jadi salah satu prajurit gua deh jadi trix dan kita upgrade peralatannya dua level soalnya gua lihat statnya lumayan cukup bagus sih apa-apaan tuh tadi gua kasih kesini aja deh sama ini ini kayak ngasih buff sih kartu ini jadi semakin bagus ya semakin semakin kasih kartu yang banyak semakin bagus nantinya oke gua kasih inilah kebebasan sama dia satu tapi sebenarnya gak terlalu membutuhin kita kayak gak terlalu butuh buddha yang untuk latihan terlalu banyak banyak sih dinai request biasanya gua dinai sih tapi tadi kepencet kita lanjut blade control iya gua kasih tau bitfight ini satu dan biasanya kemungkinan kita kalah itu disini kadang gede kadang gak usulnya bitfight ini random banget sih nah itu kita mati dia bagus banget equipmentnya bro hilang kan ya mati kartunya ya kasih ke prajurit lain berarti itu tandanya kita harus upgrade level atau pakaiannya lebih baik ini koin kita jadi setiap satu kali upgrade biaya satu koin ya gak satu koin sih ya pokoknya ini kan minus berapa koinnya ya gitu lah pokoknya tinggal 500 koin kita kita ambil gladiatornya sebenarnya sih simple sih game ini kalian gak yang penting itu kalian faham apa yang akan kalian lakuin itu aja sudah cukup kalian gak perlu mencet tombol apapun cuma pakai mouse yang pakai laptop ya juga gak akan repot kerepotan maksudnya ini di gua naikin aja sih jadiin tracks gantinya yang mati tadi naikin 3 level langsung tuaga 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 disini itu yang mungkin repot itu kan lawan ini salah satu boss jadi kayak ini kan dia HP pilih 550 agil etif 15 ini yang mungkin agak repot nantinya jadi kita harus perlu ya training si ini apa namanya rajuritnya gua akan Chris Murmilo training salah satu kelas yang bisa dibilang lumayan bagus kita training yang paling lemah disini sama pick satu opponent yaitu satu orang doang walaupun dua lawan satu tapi tetap XP nya yang kita dapet itu juga lumayan sih masih bagus dan kayaknya di episode kali ini gua enggak terlalu akan explore sampai tamat game ini mungkin tadi kan kita punya 365 hari setahun dan mungkin akan gua gue mungkin sampai main sampai 200 180 atau 250 hari sisa segitu sih kita mainin dia aja kayaknya sih menang ini equipment kita lebih bagus kadang itu ada random event kayak kita harus ditali kakinya prajurit kita itu biasanya ngeselinje jadi harus ngelepasin tali itu juga secara gak langsung jadi beban buat kita gua naikin levelnya a slave has in the name broke you water when you have for wine ya biasanya itu random sih kayak gitu ada pesan random biasanya kalau gua sih gak terlalu ini sehingga terlalu penting ini itu cuma ada kadang itu ada kayak feedback yang cukup bagus ke kita nantinya kita training aja pokoknya kalau gak salah kalau ini kan cuma main new game biasa kalau gak salah di endless mode itu ada kayak dia mati rupanya kita gak punya budak lagi gua lupa mencet ini heal pula gua gak tau atau gua yang lupa pokoknya disini itu yang di bagian lorong ini sebenarnya ada kayak macam macam ini lain sih apa tapi mak pula he ini gak terlalu penting sih kalau eh educator help turn your gantus self-equation film performance oke ini kita cuma bisa 3 aja sih nah kalau arsitek ini biasanya kayak ngerti Anabiotics Kita research Biasanya kayak apa ya Dia itu kayak ngebuat Semacam tempat Alat bantu latihan Kalau arsitek itu biasanya Dan iya cukup bagus Jadi semacam aspek itu Ya cukup penting juga Terutama untuk kalian Membangun gladiator kalian Nanti biar apa namanya Tambah bagus juga Hasil latihannya Oke kita dapat ini String training speed Kita kasih ke siapa ya Ini dia udah penuh Anatomy Kita research anatomy Terus Ini udah range Ini Bitfight masih belum bisa Nah Ini udah selesai Itu namanya palus Nanti kayak Ngebantu A wooden stick figure Decrease training time Jadi trainingnya Lebih cepet Gue biasanya Kayak ngebuat palus Ini banyak sih Satu deret lah Ibaratnya Karena Menurut gue Palus itu Efektif juga sih Kita kasih dia Kita kasih dia aja Satu Ini sih gampang sih Yang kan gak punya perisai Pasti menang sih Mungkin Mungkin 20 bantuan kalian Jadi Mati Oh Oke Menarik juga Gopok banget sih Tadi Gue perlu bantuan kalian Jadi Apa namanya Gue ingin kalian komen di bawah Kira-kira Judul Nama apa yang Kira-kira Cocok Untuk segmen kali ini Karena Untuk sementara Mungkin gue akan kasih nama Behind the game Atau mungkin Coba Oh Salah bukan behind the game Mungkin Coba-coba Atau Apalah Nama apa lagi Itulah Bingung Juga Gue juga bingung Sumpah Ini Gue gak ngerti Kira-kira Apa sih Game Apa sih Yang kira-kira Cocok Apa namanya Namanya Ini Soalnya Menurut gue sih Nama yang cocok Itu Apa ya Apakah Boleh dicoba Tapi itu kayak Nama Ya sama sih Kayak Nama salah satu Content creator Gitu Jadi Menurut gue Gue masih bingung Untuk namanya M defense Oke Kita buka Buka kelas baru Murmilo Dual With Wilded Weapon Ya Kita langsung Saja deh Kita Pakailah Tiga Kita Naikin langsung Tiga level Murmilo Ini gak Pakai Apa namanya Gak Pakai Prisai Karena Dia pakai Dua senjata Langsung Kita pakai Murmilo Ini aja Coba Tapi Kayaknya Kalah Sini Kayaknya Kalah Ini Bener Kalah Kakinya Copot Pula Memang Beneran Harus Di Training Serius Sih Kita upgrade Telah 11 11 11 Mumpung Ini dapat Yang lumayan Baik Ini Gantinya Oke Gak Gak Dapat Kartu Baru Sih Pit Masih Belum Buka Ini Exhibition deh 1 2 Oh Jangan 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 Yang Paling Lemah Kita Lawan Yang Paling Lemah Dan Nanti Mungkin Di Akhir Video Akan Gue Tunjukin Lawan Boss Biar Kalian Tau Lawan Boss Itu Nanti Gak Gimana Surrender Gak Mati Oke Jadi Lawan Boss Itu Sebenarnya Bisa Dibilang Nyulitin Si Iya Kita Perlu Beberapa Orang Perlu Berapa Ini Tiga Orang Maksimal Kita Kan Masih Trending Ini Kita Gather Stone Gather Stone Nanti Fungsinya Itu Decrease Strength Training Jadi Prajurit Ini Kayak Training Strength Lebih Cepet 5 orang Ya Semualah Melawan Satu Orang Adil Enggak Tuh Ya Jelas Enggak Adil Tapi Gimanapun Ini Cocok Buat Training Sih Jadi Kalian Enggak Bisa Ngatur Ini Apa Namanya Enggak Bisa Ngatur Kalian Mau Lawan Apa Atau Lawan Siapa Pokoknya Enggak Anu Random Banget Kita Dapet Yang Kelas Baru Ini Apa Namanya Tadi Kelas Rekterus Retiarus Oke Nah Ini Kita Tambah Palu Satu Lagi Shield Control Biarin Ngeheal Selain Ini Pake Auto Healing Medicus Ini Mungkin Di Next Bet Setelah Next Battle Ini Gue Akan Kasih Tahu Apa Namanya Battle Lawan Boss Sementara Kita Ke Pit Boss Dulu Pit Boss Apa Pit Pit Fight Suara Gue Untuk Seri Monain Bird Tetap Akan Lanjut Gue Untuk Progres Saat Ini Gue Kasih Tahu Ke Kalian Progres Monain Bird Saat Ini Spoiler Gue Berhasil Mas Pasti Lagi Tapi Masih Satu Sini Tidak Terlalu Banyak Cuma Ya Bisa Dibilang Lumayan Untuk Progresnya Dan Kesulitannya Mulai Naik Juga Tep Salah Satu Kerajaan Sih Mungkin Semakin Ini Sih Kedidhanan Semakin Lemah Karena Gue Serang Terus Tidak Terlalu Banyak Gue Kasih Seperti Cuma Gue Main Offline Itu Gue Dapetin Satu Kasih Lagi Oke Berhasil Palusnya Gather Stone Lagi Educator Filosofi Gue Sih Gini Kadang Bingung Untuk Mountain Blood Ini Gue Suka Sebenarnya Kalau Cuma Beberapa Episode Itu Pasti Gitu Gitu Aja Maksudnya Gak Akan Terlalu Ada Sesuatu Yang Spesial Karena Apa Namanya Sesuatu Kayak Yang Diulang Gitu Menurut Gue Nguasain Gaster Gila Tau Gimana Kalian Pasti Bosen Ujung Junya Makanya Enggak Gue Apa Namanya Enggak Gue Rekam Karena Gue Pengen Kalian Gak Akan Cepet Bosen Sama Konten Yang Ya Gitu Gitu Doang Karena Gue Pasti Tau Kalian Kalau Lihat Gitu Gitu Terus Ya Bosen Bang Sama Gue Juga Bosen Standar Captain Dina Ini Gue Upgrade Dua Kali Mungkin Gini Untuk Mon End Blade Itu Kan Lebih Cepet Ini Sih Gue Itu Kayak Sulitnya Mon Blade Itu Mungkin Kayak Harus Nge Ini Apa Namanya Nge Wah Gak Cukup Oke Sulitnya Mon Blade Itu Kan Gue Mau Ngomong Apa Tadi Sih Sih Mon Blade Itu Kayak Waktu Nge Read Suatu Kastil Itu Sih Belum Lagi Pasukannya Lama Training Ya Dan Juga Ini Gue Rencana Mau Nge Read Kota Dan Pasukan Gua Cuma Masih Berapa Dan Itu Belum Cukup Untuk Anak Buah Gua Dunia Masih Bisa Dibilang Masih Kurang Bye Water Oke Jadi Itu Tadi Ya Kalau Efek Gak Punya Air Itu Nanti Ya Kayak Gitu Kayak Apakah Hausan Rolling Attack Kita Kasih Yang Terbaik Gak Terbaik 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 Lumayan Nah Itu Terbaik Jaring Itu Bisa Lep Barik Ngestul Ngestul Gitu Oke Apakah Yang Kita Dapatkan Lumayan Hadiahnya Kita Dapat Ini Dua Orang Lagi Cukup Bagus Kita Green Eh Salah Salah Bisa Dicancel Ya Yaudah Kita Kita Ke Maps Jadi Gini Gue Tunjukin Beat Boss Boss Fight Bentar Kita Ngeheal Ini Dulu Aja Kita Heal Dia Sama Satu Orang Ini Jadi Mungkin Mungkin Moon and Blood Mungkin Habis Episode Ini Akan Keluar Dan Rencananya Sih Gue Akan Membuat Satu Segmen Baru Lagi Yang Akan Membedah Suatu Game Tapi Membedah Bukan Sejarah Atau Game Play Tapi Lebih Ke Arah Behind The Game Itu Sendiri Sejarah Developer Ibaratnya Kayak Gitu Oke Kita Pilih Ini Ini Sama Ini Dih 3 Lawan 1 Dia Mau Gajah Menang Ini Udah Mungkin Langsung Mati Itu Dan Apa Yang Kita Dapat Ini Uang Ya Koin Yang Dikit Banget Apa Ini The Knife Ini Apa Ini Buat Apa Ini Gue Gak Paham Gue Gak Paham Sumpah Oke Mungkin Di episode Kali Ini Gitu Aja Mungkin Jadi Menurut Gue Game Ini Secara Grafis Mungkin Menurut Gue Menarik Karena Grafis Gak Terlalu Gue Apa Namanya Gak Terlalu Gue Masalahin Secara Gameplay Mekanisme Atau Management Games Bentar Gue Pause Dulu Bagus Dan Secara AI Sistem Bagus Juga Sih Menurut Gue Mungkin Efek Yang Gak Terlalu Bagus Dih Karena Kita Gak Full Control Karena Ini Management Simulation Dan Battle Nya Secara Auto Jadi Gak Gak Kerasa Bangun Battle Nya Kita Cuma Ngatur Ngatur Peralatan Doang Dan Sebagainya Gak Ngerasain Battle Nya Yang Sesungguh Gimana Karena Juga Battle Nya Kadang Random Game Pula Menurut Gue Akan Kasih Dari 10 Bintang 1-10 10 Bintang 1-10 Kita Range Gitu Aja Gue Kasih Game Ini 8 Mungkin Opini Pribadi Gue Jadi Gak Tau Menurut Kalian Ini Bagus Atau Nggak Tapi Menurut Gue Ini 8 Karena Gue Suka Game Management Simulation Yang Gak Simple Gak Terlalu Repot Mungkin Repot Masalah Persiapannya Aja Tapi Kalau Menurut Kalian Ini Kurang Bagus Kalian Bisa Komen Di Bawa Menurut Kalian Ini Kira Kira Game Bagus Atau Nggak Dan Kira Kira Kasih Menilai Berapa Nanti Tulis Di Comment Aja Dan Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Juga Jika Kalian Suka Jangan Lupa Untuk Follow IG The Jekles Di Jekles Official Z Jekles Tiga Kali Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Tonton Video Jekles Terbaru Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya See You